Panglima Gunung Jilid 18. Kini mereka mencoba saling mendekat, mencoba saling membantu dan mencoba membebaskan lima teman mereka agar dapat masuk membantu. Saat itu, yang paling dekat kemah Jenderal Kim I ala si naga Kei Toan Ailiong serta si lutung menari Joa Kianpin yang sedang dikeroyok belasan prajurit dan masih ada. Berlapis-lapis prajurit yang di sekitarnya. Sepasang golok tipis Toan. Ailiong berkelebatan cepat di seputar tubuhnya yang pendek dan kurus dan tiap kali ada prajurit mancu yang roboh kena tebasannya. Tubuhnya yang kecil itu bergerak lincah, kadang menyusup di antara. Tubuh lawan-lawan yang lebih tinggi kadang melompat di atas kepala lawan-lawannya dan menyambar dari udara seperti burung elang. Di dekatnya, Joa Kianpin yang mukanya berbulu dan bersenjata Toya titik itu benar-benar mengingatkan orang akan dongeng si dewa monyet San Golkong. Kelemcahannya dalam berlompatan, bergulingan menyapukan dan menyodokkan Toyanya dalam berbagai gaya. Namun, tak berbeda dengan Toan Ailiong, ia tak dapat segera memasuki kemah memenuhi isyarat Tuan Kengbin karena lawan begitu banyak di sekelilingnya. Namun ada Hang Kun lain yang justru tak berada di tengah-tengah musuh, karena si kambing terbang Temyo lebih banyak berlompatan dari atap kemah yang satu ke atap kemah yang lain. Tak ada prajurit mancu di situ yang mengikutinya, paling-paling hanya memanah atau melemparkan lembing-lembing. Temyo sendiri tidak sekedar berlompatan di atap-atap kemah, melainkan senjata jarak, jauhnya yang berupa rantai panjang dengan pisau sabit di ujungnya setiap kali mendesing ke bawah meminta korban. Setelah mendengar pesan rahasia Wan Kengbin, sabit berantainya mulai lebih mengutamakan untuk membabat prajurit-prajurit yang merintangi Toan Ailiong dan Joakianpin agar dapat segera masuk kemah. Begitulah para Hang Kun lainnya berusaha untuk saling mendekat di depan kemah. Meski dengan susah payah, akhirnya Toan Ailiong dan Joakianpm berhasil lolos dari lawan-lawan mereka dan menerobos masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah, mereka disambut bentakan Wan Kengbin, kenapa lama betul dan mana yang lain-lainnya? Di luar berat, kakak Wan, sahut Toan Ailiong bersama Joakianpin. Serempak Toan Ailiong menerjang ke arah Jenderal Kim. Ada pengawal Jenderal Kim, seorang hwasyo berjubah kuning rangkap merah, dengan topi lancip di tengah ubun-ubunnya yang diikat dengan tali didagunya letulah dandanan pendekta kaum Angi Lama, Lama berjubah merah, di Tibet. Tubuh Lama itu tinggi besar dan perutnya gendut. Melihat sepak terjang Toan Ailiong dan Joakianpin, si Lama langsung melangkah menghadang di depan Jenderal Kim. Seketika itu Toan Ailiong berdua merasa seolah-olah ada sebuah bukit tiban muncul di depannya, saking besarnya tubuh si Lama. Joakianpin meluncur sambil menyodokan toyanya ke ulu hati. Bukan saja luncurannya kuat, bahkan seluruh bobot tubuh Joakianpin diikut sertakan dalam sodokan itu. Joakianpin pernah mencoba jurus itu pada sebatang pohon dan ujung toyanya masuk setengah jengkal ke batang pohon yang keras. Apostrofe. Namun sasaran kali ini bukan pohon, bahkan perlawanannya mengejutkan. Ujung toyanya Joakianpin itu ditangkap oleh si pendeta lama, berikutnya ketika si pendeta mengibaskan toyanya itu. Joakianpin mencelat terlempar kembali keluar rumah bagaikan boneka kain saja. Sepasang titik golok tipis Toan. Ailiong pun sudah kena ke perut si pendeta lama berhasil. Merobek pakaian si pendeta namun tak membekukan luka seujung rambut pun di kulitnya. Malah si pendeta tertawa terbahak-bahak seolah bukan sedang dibacok melainkan sedang dikitik-kitik. Berikutnya, telapak tangan si pendeta yang lebar dan berlemat tebal menutup wajah Toan Ailiong, dan sekali dorong maka Toan Ailiong jatuh terduduk sampai pantatnya berdebuk. Keruan pihak. Hulu balang-hulu balang gunung kaget. Toan Ailiong dan Joakianpin adalah jago-jago tangguh yang tidak sembarangan sampai terpilih menjadi hangkun. Namun di depan si pendeta bertubuh raksasa, mereka dibuat. Jungkir balik demikian rupa. Saat itu para hulu balang gunung barulah sadar bahwa sebuah rintangan maha dasyat telah melintang di depan mata. Apalagi ketika mendengar si pendeta raksasa itu tertawa. Menggelegar dan suara tertawanya terasa mengguncang-guncang rongga dada. Ternyata suara tertawa itu bukan saja mempengaruhi lawan tetapi juga kawan-kawan sendiri. Pertempuran di dalam dan di sekitar kemah langsung berhenti. Para jagoan dari pihak lawan maupun kawan sama-sama menutup kuping mereka. Yang celaka adalah para prajurit yang tak punya landasan ilmu sama sekali, hanya keterampilan militer biasa, tak sedikit para. Prajurit yang langsung menggelosor dan berkelecetan di tanah dengan kuping dan hidung mengeluarkan darah sebelum nyawanya amblas. Tetapi jatuhnya korban di pihak prajurit. Prajurit itu tidak membuat si pendeta bertubuh raksasa itu menyesal, sebab ia memang bertujuan menyombongkan ilmunya. Setelah tawanya meredah, pendeta raksasa itu membentak, yang tidak ingin binasa bersama cacungguk-cacungguk ini. Menjauh dari mereka. General Kim dan orang-orangnya, juga para serdadu, serempak mundur menjauh sampai puluhan langkah, keluar dari kemah. Dengan demikian terbentuklah sebuah lingkaran lebar bergaris tengah seratus meter lebih. Yang ada di tengah lingkaran hanyalah si pendeta raksasa dan para hulu balang gunung tentunya adalah mayat-mayat para serdadu yang bergelimpangan. Namun di tengah harna tiban itu ada juga benda-benda yang masih mengganggu pemandangan, yaitu kemah General Kim dan beberapa kemah yang berdekatan. Dalam kemah General Kim, si pendeta yang namanya Kim Kong Lama dengan julukan Kyu Siang Tai Sian, Mahadewa Sembilan Gajah, berdiri bagai bukit yang menjulang, menatap Puan Keng Hiu dan Teman-temannya yang wajahnya masih pucat karena jantung mereka baru saja diguncang. Suara tertawa Kim Kong Lama tadi. Kim Kong Lama menatap para hulu balang, lalu katanya, pertama-tama akan kusuguhkan Sian Hang Kang, lemuh angin dewa. Bersamaan dengan selesainya kalimatnya, ia mengembangkan kedua lengannya yang terbungkus jubah longgar itu, memejamkan matanya, lalu ia melakukan gerakan yang sederhana, yaitu berputar dan berputar terus. Wan Keng Bin dan teman-temannya mula-mula tidak merasakan apa-apa. Mereka cuma melihat lengan-lengan jubah itu berkibar. Namun tiba-tiba sih, pendeta Tibet membentak dan putarannya makin kencang. Dalam kemah itu mulai terasa seperti ada perahara yang makin kencang. Wan Keng Hiu, Lurahwi, Lai Teng Koa dan Toan Ailiong yang berada dalam kemah, merasa anginnya makin tajam dan makin menekan. Mereka bahkan harus pasang kuda-kuda agar tidak keroboh oleh angin berputar itu. Namun anginnya makin kencang dan mereka saling mendekat dan saling berpegangan, Lurahwi yang berdiri paling ujung sampai harus menancapkan tombak besinya dalam-dalam ketanah untuk berpegangan, kain pakaian mereka sampai melekat kuat di kulit. Kim Kong lama membentak sekali lagi, lalu dari bibirnya terluncurlah mantra berlagu. Dalam bahasa Tibet, dan hembusan angin berputar itu pun berlipat-lipat kuatnya. Udara dalam kemah itu seakan semakin padat dan membuat kain kemah menggelembung. Beberapa saat kemudian pasak-pasak tali kemah tak lagi mampu berpegangan di tanah, membuat kain kemah itu terbang ke atas seperti layang-layang raksasa. Menyusul kemah-kemah di sekitar kemah Jenderal Kim itu tercabut ke udara oleh angin pusar buatan Kim Kong lama itu. Kedua puluh enam orang hulu balang Helian Kong, yang tadinya di dalam kemah maupun di luar kemah, harus pasang kuda-kuda sekuatnya agar tidak ikut terbang bersama. Kemah-kemah itu. Namun, meski sudah pasang kuda-kuda, tetap saja mereka terdorong mundur belasan langkah oleh angin yang hebat. Itu bukan ilmu silat biasa, itu ilmu gaib yang jahat kutuk Wan Kang Hin. Dalam kata-kata itu sudah tersirat bahwa usaha untuk membunuh Jenderal Kim San Oh sudah tak ada harapan berhasil lagi. Mereka memang pernah mendengar bahwa Jenderal Kim punya beberapa jago silat sebagai pengawal, namun sungguh tak tersangka bahwa salah satunya adalah seperti si pendekta Tibet itu. Di tengah-tengah harna, seorang pendekta berhadapan dengan dua puluh enam hulu balang. Dengan ilmu angin dewanya Kim Kong Lama. Masih berputar kencang dalam usahanya menerbangkan ke dua puluh enam orang itu. Para prajurit mancu yang menonton pertarungan menakjubkan itu hanya mengagumi Kim Kong Lama, dan mereka tidak tahu bahwa Kim Kong Lama pun sebenarnya sudah sampai ke puncak ilmu Sian Hang Kangnya tetapi belum juga berhasil membuat terpental lawan-lawannya. Dalam pengalamannya memperaktikan Sian Bong Kang, amat jarang orang yang dapat bertahan. Untuk tidak terpental sampai sekian lama. Jagoan sebanyak ini bisa berkumpul di bawah Lian Kong, dan entah berapa banyak lagi yang masih bertebaran di berbagai tempat. Kekuatan pendukung Helian Kong Benar-benar tak terduga, Kim Kong Lama membatin. Sudah tentu Kim Kong Lama tidak ingin diketahui oleh para prajurit, bahwa sampai ke puncak ilmunya tetap tidak mampu melontarkan para hulu balang itu. Karena itu, dia pun akhirnya berhenti berputar, berusaha menyembunyikan engah napasnya, dan berlagak tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Nah, tikus-tikus kecil, itu baru sebagian kecil dari ilmuku. Kalau ku kerahkan seluruhnya, saat ini kalian sudah terbang entah kemana. Wan Kang Hiu dan teman-temannya sudah seperti tikus-tikus dalam perangkap. Mereka melihat sekeliling mereka adalah prajurit. Bersenjata yang tak terhitung banyaknya, ujung-ujung senjata yang mencuat ke atas sama tak terhitungnya dengan ujung-ujung daun ilalang di padang rumput. Sedang di hadapan mereka ada si pendeta Tibet yang bukan saja ahli silat tetapi juga ahli ilmu gaib. Kalau cuma silat, Wan Kang Hiu yakin ia dan kawan-kawannya masih ada harapan mengalahkan si pendeta raksasa Tak meskipun harus main keroyok masa 26 jagoan lawan satu takkan menang tapi soal ilmu gaib, Wan Kang Hiu dan teman-temannya benar-benar tak tahu apa-apa. Namun dalam keadaan terjepit macam itu, Wan Kang Hin mengobarkan semangat. Orang-orangnya. Orang boleh anggap kita sebagai tikus-tikus kecil tetapi kita tak ingin mati begitu saja. Tikus-tikus kecil ini ingin menggigit dulu sebelum mati. Di tengah orang-orang sebanyak itu, suara Wan Kang Bin tetap dapat didengar karena suasana yang sunyi mencekam. Para prajurit pun sudah siap-siap menyaksikan tontonan menarik di arna itu, bagaimana pendeta Kim Kong dengan ilmu gaibnya akan mempermainkan ke-26 tikus kecil itu. Namun sebelum tontonan dimulai, tiba-tiba pendeta. Kim Kong mengangkat kepalanya dan memandang sekelilingnya sambil membentak, siapa berani mencampuri urusanku? Orang-orang heran, siapa yang dibentak oleh? Si pendeta apa? Yang menyebabkan ia tiba-tiba merasa dicampuri urusannya, padahal orang lain tidak ada yang merasakan apa-apa. Namun di udara malam yang berkabut. Itu tiba-tiba terdengar suara sejuk dan merdu seorang wanita muda, aku si bikuni muda yang malang, memohonkan belas kasihan seng pendeta agung untuk hulu balang-hulu balang ini. Dan seolah muncul, begitu saja dari kabut malam, masuk ke arna itu seorang bikuni muda yang cantik dalam jubah putihnya, nampak tangan kanannya buntung, dan tangan kirinya memegang sebuah Batim, kebut pertapa, berjuntai panjang. Ia melangkah berdampingan dengan seorang lelaki sebaya, yang dandanannya adalah jubah sederhana seperti orang gunung, namun wajahnya memancarkan wibawa. Lelaki ini juga buntung tangan kanannya. Melihat munculnya lelaki buntung ini, para hulu balang, serempak memberi hormat sambil menyapa, sangcu. Karena lelaki buntung itu adalah Helian Kong. Helian Kong menatap gusar ke arah anak buahnya sendiri, dan suaranya mengandung teguran, Kapan aku mengajari? Saudara-saudara melakukan tindakan seceroboh ini? Wan Kenghin dan lain-lainnya menunduk di bawah sorot metu seng pemimpin. Si bikuni berlengan tunggal kemudian berkata, Sudahlah, Jenderal. Helian, tindakan orang-orangmu memang kurang perhitungan, tetapi terdorong oleh kepedulian mereka terhadap keselamatan tanah leluhur mereka. Sementara itu Kim Kong lama telah berkata, Jadi ini yang bernama Helian Kong, yang beritanya sampai memekatkan telinga kebetulan. Aku datang jauh-jauh dari puncak loga di Tibet untuk menjajal kemampuanmu. Dalam keadaan biasa, Helian Kong takkan keberatan meladani tantangan itu, meski ia sudah tahu nama besar si pendeta yang berjulukan Maha Dewa Sembilan Gajah itu yang pakar ilmu silat dan ilmu gaib itu. Helian Kong tidak tahu menahu soal ilmu gaib, namun ia percaya keteguhan hati dan pikiran amat mengurangi pengaruh ilmu gaib. Namun saat itu Helian Kong masih canggung menggunakan tangan kirinya sejak tangan kanannya hilang. Main pedang tangan kiri memang sudah mulai dibiasakan, dan cukup untuk mengatasi lawan-lawan kelas menengah, tapi masih jauh dari. Cukup untuk menghadapi Kim Kong lama. Namun karena sudah ditantang, Helian Kong pun menghunus pedang pusaka Tia Teng Poh Hiam, pedang pusaka elang besi, dengan tangan kirinya dan siap melangkah maju. Tetapi si Bikuni lengan tunggal. Tiba-tiba melangkah ke depan Helian Kong sehingga Helian Kong terhalang. Jawab si Bikuni, Kim Kong lama, kau sudah berjubah keagamaan harusnya sudah membersihkan hatimu dari segala nafsu. Kedunian, termasuk nafsu akan memiliki harta, pangkat dan nama besar. Semua itu debu yang menghalangi pembebasan sukma. Sahut Kim Kong lama. Tindakanku justru suatu amal untuk kebaikan umat manusia. Helian Kong itu kepala bandit yang menghalang-halangi ketertiban tercipta di negeri ini, maka harus ditumpas. Kalau kau berniat mempertontonkan kehebatanmu, meski diselubungi. Macam-macam alasan, aku akan meladenimu bertempur. Cukup aku saja buat apa orang sebesar. General Helian mempertaruhkan nama besarnya melawan orang yang baru saja mendapat nama seperti Mu E.J. Si Bikuni lengan tunggal. Helian Kong kaget, cuan puteri, cukup dengan kata-kata Helian Kong itu, semua orang di situ segera tahu bahwa si Bikuni buntung adalah puteri Tiamping. Puteri almarhum Kaisar Chong Peng yang riwayatnya menimbulkan rasa iba. Puteri Tiamping. Berpenyakitan sejak kecil, dan seorang ahli nujum mengatakan bahwa puteri itu takkan mencapai usia melebih 20 tahun, juga tak diizinkan berkeluarga. Soal lengannya sampai buntung sebelah, terjadi ketika ibu kota utara, Pak Hia, sudah dalam keadaan tanpa harapan di Ketung dan diserbu laskar pemberontak pelangi kuning. Kaisar Chong Cheng amat ketakutan mendengar laskar pemberontak makin mendekat ke istananya tanpa bisa ditahan oleh pasukan kerajaan. Kaisar Chong Cheng cemas. Membayangkan istrinya, selir-selirnya dan puterinya akan diperkosa dan diperlakukan sewenang-wenang oleh laskar pelangi kuning yang kabarnya biadab itu. Maka, di sebuah istana, Kaisar Chong Cheng dalam kepanikannya membunuh istri dan seher-selirnya, karena menganggap lebih baik mereka mati daripada dihina. Orang-orang pelangi kuning. Ketika Kaisar Chong Cheng hendak membacok puterinya sendiri, kakinya terpeleset licinnya lantai yang penuh. Darah, bacokan pedangnya meleset, bukan membunuh puteri Tiang Ping, melainkan hanya memotong lengan puteri Tiang Ping sebatas pundak. Kaisar Chong Ung sendiri dalam keadaan panik kabur ke Bukit BWSan dan menggantung diri di situ. Setelah laskar pelangi kuning menguasai istana, ternyata puteri Tiang Ping yang buntung itu diperlakukan baik. Ketika Mancu menyerbu dan menguasai istana puteri Tiang Ping diselamatkan. Seorang bikuni tua amat sakti yang tak diketahui namanya. Di bawah didikan bikuni tua itu, puteri Tiang Ping bukan saja mematahkan ramalan si. Ahli Nujum tentang umurnya, bahkan puteri itu melewati usia 20 dengan tubuh makin sehat. Ia juga mempelajari agama dan ilmu. Beberapa tahun kemudian kalangan persilatan mengenal Tokpi Sini, bikuni sakti berlengan tunggal, yang masih muda, cantik namun hebat sekali. Yang membuat Helian Kong menguatirkan Tokpi Sini ialah, meski mendengar kalau. Mantan puteri dinasti Beng itu sudah berilmu tinggi, tapi belum pernah dilihatnya sendiri sampai setinggi apa, mampukah menghadapi Kim Kong Lama si Mahadewa Sembilan Gajah yang amat ditakuti di wilayah Tibet itu. Kim Kong Lama sendiri pun tercengang mendengar tantangan si bikuni berlengan satu itu. Kau ingin bertarung denganku? Kau yang ingin bertarung, dan aku cuma mewakili General Helian. Hem, hari ini akan kuringkus kalian semua. Si kepala bandit Helian Kong, si bekas puteri kaisar yang terus mengobarkan semangat perlawanan yang tak ada artinya karena nasib dinasti Beng sudah habis menurut ramalan, dan sekaligus ke-26 tikus kecil ini. General Kim bertanya dari pinggir arna, Kim Kong Lama, apakah kau perlu bantuan? Kim Kong Lama yang amat yakin akan keunggulan ilmunya dan sedang berambisi untuk mendapat nama besar itu, menyahut, tidak perlu, General. Tonton saja. Memanfaatkan kecongkakan Kim Kong Lama ini, Tok Pi Sin Mi langsung menyodorkan perangkapnya, Kim Kong Lama, ku tawarkan kepadamu sebuah pertaruhan. Pertaruhan apa? Kalau aku yang menang, kami semua harus diizinkan keluar. Tanpa gangguan. Kalau aku kalah, nasib kami semua di tanganmu. Kim Kong Lama yakin sepenuhnya bahwa dia akan menang, karena itu ia menyanggupi pertaruhan itu. Ia sampai lupa bahwa penguasa tertinggi di benteng alam itu adalah General Kim Sanoh, bukan dirinya. Namun ia begitu saja melancangi General Kim untuk menyanggupinya. Baik. Ia tidak menolak sebab kalau menolak sama saja. Mengumumkan bahwa ia tidak yakin akan kemenangannya sendiri. General Kim sebenarnya tersinggung juga ia dilangkai begitu saja, namun ia menahan diri sebab sedang membutuhkan Kim Kong Lama yang mengaku bisa bermacam-macam ilmu itu. Ilmunya sudah dibuktikan dengan menerbangkan kemah-kemah tadi, dan katanya, Kim Kong Lama juga bisa menujum, dan itu akan berguna buat gerakan-gerakan militer General Kim. Dengan demikian, berhadapanlah Kim Kong Lama dan Tok Pi Sin Ni, dua penyandang nama besar di kawasannya masing-masing. Sikap Kim Kong Lama nampak agak meremahkan. Maklum, yang dihadapinya wanita, jauh lebih muda dan cacat pula. Sedangkan Putri Tiang Ping alias Tok Pi Sin Ni bersikap amat berhati-hati, ia tidak ingin melawan Kim Kong Lama dengan kebut pertapanya yang lalu diselitkannya ke ikat pinggangnya. Lalu ia menjulurkan tangan ke arah Lian Kong sambil berkata, General Lian, boleh ku pinjam pedangmu. Lian Kong senang dapat secara tidak langsung meringankan perjuangan Putri Junjungan Lamanya dululah menyodorkan gagang pedang, dan disambut Tok Pi Sin Ni. Gaya Tok Pi Sin Ni nampak gemulai, tidak nampak seperti seorang pendekar pedang, melainkan lebih mirip penari. Pedang yang siap menari. Namun suaranya tegas, tak ragu sedikitpun, silakan, Kim Kong Lama. Kim Kong Lama melangkah pelan. Tiba-tiba ia melompat ke depan dan sepasang telapak tangannya menghantam bergantian, suatu gerak amat sederhana yang barangkali bisa dilakukan oleh pedang, pesilat pinggiran jalan. Yang membuatnya berbeda dari pesilat-pesilat jalanan ialah deru angin yang ditimbulkannya. Deru angin yang membuat pasir dan kerikil. Kerikil berterbangan dras ke arah Tok Pi Sin Ni. Jadi meski kelihatannya Kim Kong Lama tak bersenjata, tapi debu dan kerikil jadi senjata rahasianya. Jubah putih Tok Pi Sin Ni berkibaran kencang sampai menempel ketat di tubuhnya mencetak bentuk tubuh seorang perempuan muda yang menarik meskipun kepalanya gundul pelontos. Bentuk tubuh yang cukup menarik kaum lelaki. Namun Tok Pi Sin Ni sendiri tak menggubris apapun kecuali memusatkan diri untuk pertarungan itu. Di tengah badai buatan itu ia berdiri tegak bagaikan patung yang tak bergeming dengan pedang ditegakkan di depan dada, bahkan kedua kakinya tidak memasang kuda-kuda. Hanya dua telapak kaki berada dalam posisi satu di depan satu di belakang. Kedua matanya terpejam. Para hangkun bawahan Helian Kong kagum melihat itu. Tadi mereka harus bersusah payah dan saling membantu untuk tidak diterbangkan oleh Angin Dewa Kim Kong Lama padahal mereka berdua puluh enam orang adalah lelaki-lelaki berotot. Kini mereka lihat perempuan muda yang ramping semampai itu. Berdiri kokoh di depan hempasan badai buatan. Kim Kong Lama, bahkan tanpa kuda-kuda kaki yang berkesan kokoh. Yang punya kenangan agak khusus dengan Tok Pi Sin Ni ialah Toan Al-Liong. Bertahun-tahun yang lalu Toan Al-Liong bergabung dalam Laskar Pelangi Kuning yang memerontak terhadap dinasti. Beng, yang saat itu beribu ketepak hia. Pelangi Kuning menang, pemimpinnya yang bernama Licuseng mengangkat diri jadi Kaisar Tiong Eng dan Toan Al-Liong terpilih sebagai salah seorang pengawal istana. Di istana, masih tersisa keluarga dari dinasti Beng yang diperlakukan hormat oleh Kaisar yang baru, diantaranya ialah Putri Tiang Ping yang buntung. Toan Al-Liong sering melihatnya di dalam istana, dan dalam hati. Sering merasa ibah kepada Putri Kaisar Chong Cheng itu. Yatim. Piatu, cacat hidup di tengah-tengah orang-orang. Yang menumbangkan kekuasaan ayah hondanya, lagi pula menurut ahli Nujum. Seng Putri takkan berumur panjang. Kini, hampir Toan Al-Liong tak percaya bahwa makhluk lemah yang dulu dilihatnya di istana itulah yang kini berdiri tak bergeming di depan terkaman Kim Kong Lama yang dasyat. Orangnya sama tetapi kesan yang ditimbulkannya benar-benar jauh berbeda. Pasir dan kerikil terbang yang menerpa topi sini tak berhasil, Namun topi sini tak bersedia kalau sampai sepasang telapak tangan si pendeta Tibet yang pasti berdaya hancur luar biasa itu mengenainya. Karena itu ketika tubuh Kim Kong Lama yang menerkam sudah dekat. Topi sini membentak lalu menggeser kaki memasang kuda-kuda dan pedangnya yang dipegang tangan kiri itu mulai menari di udara. Ujung pedangnya menyusup di antara sepasang telapak tangan lawan dan mengincar ke dada lawan. Ujung pedang yang kelihatannya ringan itu ternyata tak terguncang sedikitpun oleh deru angin kencang yang ditimbulkan telapak tangan Kim Kong Lama. Kim Kong Lama yang kaki-kakinya belum menginjak tanah mengubah gerak sepasang telapak tangannya menjadi gerak seperti orang bertepuk tangan, berupaya menjepit batang pedang topel sini untuk dirampas. Kembali gerak yang nampak sederhana namun butuh latihan ketepatan yang lama. Topi sini tidak susah-susah menghindarkan pedangnya, ia hanya miringkan pedangnya sehingga tajam di kedua sisi pedangnya sekarang menyongsong kedua telapak tangan Kim Kong Lama. Kalau Kim Kong Lama tidak menarik tangannya, sama dengan menyodorkan telapak tangannya sendiri untuk dilukai. Kim Kong Lama meraung tubuh ya anjlok ke tanah dan langsung memutar dan mengembangkan lengan-lengannya. Kibaran lengan-lengan jubahnya yang rangkap dua itu, kembali menimbulkan angin kencang. Kali ini anginnya tidak sekedar lurus atau berputar, bahkan terasa menyergap hunggung topi sini dari belakang, biarpun Kim Kong Lama berada di depan topi sini. Para penonton dapat mengetahui hal ini dari arah kibaran pakaian yang dikenakan tok di sini. Di tengah arah angin yang membingungkan itu. Topi Sini gemulai menari pedang. Namun bukan sembarang tarian sebab pedangnya selalu mengincar tempat-tempat berbahaya di badan Kim Kong Lama. Gebrakan demi gebrakan berlangsung cepat dan menegangkan. Si raksasa pembuat badai melawan si penari pedang. Helian Kong dan para hulu balangnya sering dengan tegang melihat bagaimana topi sini didesak dan ditekan oleh Kim Kong Lama dengan angin pukulannya yang bervariasi, bisa menyerang. Dari depan, dari atas, atau bahkan sepertinya hendak mengangkat topi sini dari bawah. Setiap kali helian dan hulu balang-hulu balangnya pun berdesu lega bila melihat. Topi sini dapat menyelinap lolos dari tekanan Kim Kong Lama namun kelegaan segera disusul ketegangan baru karena melihat rangkaian serangan Kim Kong Lama kembali sudah membadai tiba. Melihat keseimbangan pertarungan itu adalah normal untuk tidak berani terlalu. Berharap akan kemenangan topi sini yang rupanya ilmunya masih di bawah taraf Kim Kong Lama. Helian Kong berulang kali menarik nafas Mas Gulia menyesali diri sendiri, seandainya ia masih punya tangan kanan dan bisa memainkan pedang dengan tangan kanan, rasanya. Kim Kong Lama bukanlah lawan yang terlalu menakutkan. Meski harus bertempur keras ribuan jurus Helian Kong masih yakin dapat menundukkan pendeta. Dari Tibet yang ilmunya toh tidak melebih Kat Huyong, penasehat militer General Nikam itu. Sedang Kat Huyong saja sudah dapat Helian Kong taklukan. Namun kehilangan lengan kanan membuat Helian Kong merosot turun dalam peringkat jago-jago silap di daratan Cina. Ia harus berlatih main pedang dengan tangan kiri dan ia butuh waktu. Bertahun-tahun untuk semahir dengan tangan kanannya dulu meski berlatih keras. Kini kekhawatiran terasa mencengkeram jantung Helian Kong. Menyaksikan pergulatan mati hidup Tokpi Sini melawan Kim Kong Lama. Tokpi Sini sendiri kelihatan amat berhati-hatilah nampak berusaha sebisa-bisanya menghindari berhadapan langsung dengan si raksasa Tibet menghindari adu tenaga langsung. Untuk itu, si Bikuni harus banyak berpindah tempat, namun dalam berpindah tempat pun harus hati-hati. Harus dilakukan pergeseran dengan sepasang telapak kaki tak boleh berpisah sedikitpun dari permukaan bumi, agar bisa memasang kuda-kuda terus. Tokpi Sini tak berani melakukan lompatan, karena sekali melompat ia bisa terus terbang terbawa angin yang berpusaran menyelubungi Kim Kong Lama itu. Demikianlah, dengan berbagai keterbatasannya, Tokpi Sini terus melawan. Meski belum melihat setitik harapan pun untuk menang ia tetap memberanikan diri berharap sebab taruhannya bukan cuma nyawanya sendiri, melainkan juga nyawa Helian Kong dan kawan-kawannya. Harapan untuk menang pun makin lenyap ketika ternyata sebagian besar kulit Kim Kong Lama ternyata tak dapat dilukai pedang. Entah kulitnya yang kebal entah jubah yang dipakainya itu dari bahan khusus anti tajamnya senjata. Susah ditentukan. Beberapa kali Kim Kong Lama sambil tertawa terbahak-bahak membiarkan tubuhnya dikenai pedang tanpa luka. Beberapa kali juga. Kim Kong Lama menampar pedang dengan tangannya. Bahkan suatu kali, ketika ujung pedang Tokpi Sini hendak mengenai dada Kim Kong Lama, tiba-tiba kain pakaian Kim Kong Lama menggelembong seperti balon di tiup. Dan pedang Tokpi Sini mengenai balon itu tanpa merobeknya sedikitpun, bahkan terpental balik. Begitulah Kim Kong Lama memamerkan bermacam-macam ilmunya. Kedatangannya dari Tibet memang untuk cari nama, setelah dapat nama ia berharap. Mendapat kedudukan tinggi. Menuruh ramalan gaibnya, daratan tengah akan beganti penguasa. Mancu akan mencapai puncak kejayaan, wilayahnya membentang dari Korea sampai Tibet, dari Pegunungan Altai, Tian San, sampai Anam, dan Kim Kong Lama sungguh berharap dirinya akan menjadi orang penting dalam kemaharajaan sehebat itu. Langkah pertamanya ialah cari nama dengan pamer kepandayan sebanyak-banyaknya. Merasa makin unggul, Kim Kong Lama makin meremahkan lawannya. Tak jarang ia melakukan gerak-gerak yang sekedar bercanda sambil tertawa mengejek, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa untuk menghadapi Tokpi Sinni ia tak perlu mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebaliknya Tokpi Sinni bertempur dengan cermat, bukan saja semua gerakannya diperhitungkan baik-baik agar memberi hasil sebesar-besarnya. Ia juga mengamati dan menafsirkan gerak-gerik lawannya, menduga-duga di mana kelemahannya ia yakin, tak ada ilmu yang sempurna sepenuhnya, dan bagaimanapun hebatnya suatu ilmu pasti ada kelemahannya. Waktu itu, tanpa disadari Tokpi Sinni, Kim Kong Lama sebenarnya sudah mulai dipengaruhi kelemahannya. Kim Kong Lama sebenarnya cuma seorang pendekat gadungan yang sudah diusir dari kubilnya sendiri. Selain karena mempelajari ilmu-ilmu hitam, juga karena kelakuannya yang mengumbar hawa nafsu, khususnya terhadap kaum wanita. Sekian lama berhadapan dengan Tokpi Sinni yang muda dan cantik, meskipun buntung tangannya dan berpakaian bikuni serta berkepala gundul, hawa nafsu Kim Kong Lama terusik bangkit. Terpaan-terpaan angin kecang akibat pukulan Kim Kong Lama yang membuat pakaian Tokpi Sinni seolah melekat ketat ke tubuhnya dan memperjelas garis-garis tubuh Tokpi Sinni, membuat Kim Kong Lama semakin panas. Sementara itu, setelah sekian lama mengamati dan mencoba menyimpulkan, Tokpi Sinni mulai menduga bahwa kekebalan tubuh Kim Kong Lama ada kelemahannya di suatu daerah sempit yang di bawah ketiak. Kim Kong Lama berani menghadapi ujung pedang dengan bagian tubuh yang manapun, bahkan dengan tenggorokan dan ulu hatinya dan terbukti ujung pedang tak melukainya, namun tiap kali ada serangan yang mendekati ke bawah ketiak itu maka Kim Kong Lama tergesa melindunginya. Lama-kelamaan itu diperhatikan oleh Tokpi Sinni dan munculah dugaan kuatnya bahwa disitulah titik kelemahan Kim Kong Lama. Tetapi meski sudah menduga itu, sulit juga melaksanakannya, sebab titik kelemahan itu terjaga ketat dalam keadaan tubuh. Kim Kong Lama senantiasa bergerak dan menimbulkan gelombang tenaga besar di seputar tubuhnya, sungguh sulit. Mencapai sasaran itu dengan ujung pedangnya. Lagi pula posisi Tokpi Sinni sedang dalam keadaan terdesak dan tertekan, keringatnya sudah kuyuk di tubuhnya, napasnya terengah, hanya kegigihan saja yang membuatnya masih bisa bertahan. Dalam keadaan sesulit itu Tokpi Sinni masih berusaha untuk bersabarlah tidak. Buru-buru mengincar sasaran yang diduganya lemah itu, ia tidak mau. Kim Kong Lama keburu tahu bahwa kelemahannya sudah dapat ditebak. Tokpi Sinni justru berlagak terus terdesak, sambil memasang mata. Sebaik-baiknya menunggu kesempatan. Tokpi Sinni tidak tahu bahwa saat itu Kim Kong Lama sedang diganggu kelemahan lain, yaitu hawa nafsunya terhadap wanita cantik. Menghadapi Tokpi Sinni yang nampaknya makin terdesak, Kim Kong Lama makin bernafsu untuk segera menangkap hidup-hidup si bikuni cantik itu. Ia bahkan tak peduli seandainya tindakannya itu menimbulkan kemarahan Helian Kong dan ke-26 hulu balangnya. Kalau mereka mengamuk, biarlah prajurit-prajurit di situ yang akan menyelesaikah mereka. Berapapun korban yang bakal jatuh di kedua pihak. Kim Kong Lama takkan peduli. Suatu saat Kim Kong Lama menerkam hebat, sepasang telapak tangannya mencengkeram bergantian ke segala arah bahkan bagian tubuh terlarang dari seorang wanita juga diincarnya. Wajah Tokpi Sinni merah padam ketika ia baru saja berhasil menghindarkan dadanya dari sentuhan tangan Kim Kong Lama. Bentaknya, Kim Kong Lama, kau berkedok jubah keagamaanmu untuk menutupi kebusukanmu. Hihihi, jangan berlagak tidak kepingin yang begituan Ah Kim Kong Lama. Terkekeh-kekeh, lalu membentak dan mempergencar serangannya. Angin ribut. Berkekuatan hebat muncul dan mengepung Tokpi Sinni dari berbagai jurusan, Tokpi Sinni dengan repot menghindarinya, tetapi sebuah cengkeraman Kim Kong Lama berhasil menarik robek lengan baju kiri Tokpi Sinni. Maka terpampanglah di matu Kim Kong Lama sebuah lengan yang putih mulus. Yang makin mengobarkan hawa nafsunya. Terbawa oleh tabiat aslinya, Lukpalah Kim Kong Lama akan martabatnya, Ia menciumi robekan lengan baju Tokpi Sinni, dan Tokpi Sinni yang melihatnya pun wajahnya jadi merah padam. Helian Kong juga mengertak gigi karena bikuni lengan tunggal itu bagaimanapun dulunya adalah tuan putrinya, puteri dari junjungannya. Namun Helian Kong tahu, ia tak berhak mencampuri perang tanding itu. Habis menciumi sobekan pakaian Tokpi Sinni, Kim Kong Lama tambah bernafsu dan ia lalu menerkam dengan dua lengan terpentang hendak memeluk Tokpi Sinni. Sagulung. Udara yang seolah memadat, menekan Tokpi Sinni. Tokpi Sinni megap-megap, hidungnya sulit mendapatkan udara untuk dihirup. Karena udaranya seolah sudah memadat, namun dalam keadaan macam itu ia masih sempat menghimpun semangatnya dan matanya tiba-tiba melihat sebuah peluang dan jiwa raganya menggumpal bersatu dalam suatu gerakan yang tak terlalu sadar. Dan Kim Kong Lama meraung. Kesakitan dengan dasyat ketika pedang milik Helian Kong yang dipinjam Tokpi Sinni itu menancap hampir sepertiganya di bawah ketiak kanan Kim Kong Lama. Dalam kesakitannya, lengan Kim Kong Lama yang bergerak tak terkendali itu malah membuat pedang yang tertancap itu bergerak memperlebar luka. Sementara Tok Sinni sendiri sempoyongan mundur beberapa langkah kena kebasan lengan jubah Kim Kong Lama yang kuat. Namun setelah sempoyongan, Tokpi Sinni bisa berdiri dengan tegak dan menatap tajam Kim Kong Lama. Titik. Kim Kong Lama juga tetap berdiri tegak, namun wajahnya pucat, mimik mukanya mengandung ketidakpercayaan bahwa ia justru mengalami musibah itu selagi kemenangan tinggal selangkah di depannya. Dengan kerut-kerut wajah menahan sakit, Kim Kong Lama tak berani mengatupkan lengan kanannya, sebab akan membuat lukanya bertambah parah, jadi lengan kanannya terkedang terus ke samping. Suasana di tengah arena dengan sebanyak itu orangnya, beberapa saat sunyi mencengkam, ibaratnya kalau ada sehelai daun yang jatuh ke tanah akan terdengar jelas suaranya. Kemudian terdengar suara Jenderal Kim Sanoh, kalian boleh pergi tak akan ada anak buahku yang akan mengganggu kalian. Tokpi sini memberi hormat dengan sebelah tangan di depan dada, kami mohon pamit. Tetapi, pedang yang kupakai, tadi adalah pedang pinjamannya Jenderal Helian. Aku tidak mungkin meninggalkannya di sini. Tokpi sini berkata demikian sebab pedang yang dipinjami Helian Kong masih tergantung di tubuh Kim Kong Lama. Jenderal Kim menoleh kepada Kim Kong Lama, bagaimana, pendeta? Geram Kim Kong Lama, kalau pedang ini dicabut, darahku akan membanjir keluar. Memangnya Jenderal ingin aku mampus dalam sakitnya, Kim Kong Lama berbicara kasar, meskipun terhadap Jenderal Kim. Kim Sanoh mengerutkan alis melihat sikap Kim Kong Lama yang sejak tadi sudah banyak ketidak cocokan dengannya. Bahkan Jenderal Kim merasa lebih hormat kepada Helian Kong dan para hulu balangnya. Katanya kepada Kim Kong Lama, katakan kepada si pemilik pedang, pendeta. Kim Kong Lama menatap Helian Kong. Dan lain-lainnya, dengan tatapan matu congkak bercampur takut bercampur memohon pengertian, katanya terbata-bata. Kalau nyawaku terancam apapun akanku lakukan demi mempertahankannya. Helian Kong sudah tentu berat untuk berpisah dengan pedang pemberian suhunya itu, apalagi pedang itu juga sebagai lambang bahwa ia peluaris kedudukan sebagai ketua. Tiat Eng Bun, perguruan elang besi. Namun ketika ia hendak ngot-ot, dilihatnya wajah Topi Sin Ni yang pucat, bahkan ada setitik darah di ujung bibirnya. Jelas Topi Sin Ni, meskipun menang, mengalami cedera yang butuh perawatan segera. Helian Kong tahu, kalau ia ngotot ingin mendapatkan kembali pedangnya, urusan bisa berlarut-larut dan kurang baik buat Topi Sin Ni. Akhirnya Helian Kong memilih untuk mengutamakan keselamatan puteri dari mendiang junjungannya itu, untuk sementara ku titipkan pedangku kepadamu, Kim Kong Lama. Kapan-kapan akan ku ambil, mudah-mudahan waktu itu tidak mengecewakanmu dalam perang tanding. Kim Kong Lama menggeram jengkel namun tidak berbuat apapun. Helian Kong dan rombongannya pun berjalan meninggalkan benteng alam itu, tanpa diganggu oleh para prajurit. Melihat prajurit sebanyak itu dalam sikap yang begitu disiplin dan tekat yang tersorot di matu mereka, dengan perlengkapan perang yang hebat-hebat seperti meriam-meriam. Pelontar-pelontar batu, menara-menara berode untuk memudahkan prajurit-prajurit mencapai bagian atas benteng musuh, dan sebagainya, maka Helian Kong dan pecinta-pecinta tanah air lainnya seolah melihat mendung tebal pertanda badai mahadasyat yang mengancam negeri mereka. Setelah keluar dari benteng alam itu, Tok Pi Sinni berkata penuh sesal, General Helian, aku benar-benar menyesal bahwa gara-gara aku, kau kehilangan pedangmu yang amat berharga itu. Sejak Tok Pi Sinni masih menjadi putri Tiang Ping, ia sudah bersahabat baik dengan Helian Kong dan tahu nilai pedang itu bagi Helian Kong. Tetapi Helian Kong menjawab, yang memberi nilai kepada suatu benda itu kan manusia pedangku itu bisa kembali ya syukur, tidak bisa kembali ya apa boleh buat. Lagi pula aku masih punya pedang pendek Gu Hang Kiam, pedang burung Hang menangis, pemberian pangeran Kongong dulu, justru aku harus minta maaf kepada Cuan Putri, bahwa gara-gara anak buahku, Cuan Putri sampai mempertaruhkan nyawa melawan Kim Kong lama. Wan Keng Hiu dan teman-temannya pun menyatakan penyesalannya. Kata Wan Keng Bin mewakili yang lain-lain, Sanchu, kamilah yang bersalah sehingga Sanchu kehilangan pedang berharga dan Cuan Putri terluka. Kejengkelan Helian Kong kepada anak buahnya pun mencair mendengar itu. Yang sudah titik berlalu ya biarkan sajalah. Tetapi tindakan gegabah kalian jangan diulangi lain kali. Memangnya kalian tidak memperhitungkan bahwa Kim San Oh pasti dijaga amat ketat? Mendengar suara pemimpinnya melunak, Lai Tek Hoa berani berkata, kami lakukan ini bukan karena putus asa, melainkan karena di Lemhia sudah banyak prajurit kerajaan yang patah semangat sebelum bertempur. Kami pikir, kalau tiba-tiba di tengah-tengah kota Lemhia bisa kita pamerkan batok kepala Kim San Oh, mungkin semangat. Prajurit-prajurit di Lemhia akan bangkit. Temyo menyambung. Kakak, An sudah berusaha mati-matian dengan berbagai care untuk menjaga semangat para panglima maupun prajurit di Lemhia agar tidak merosot, tetapi kemerosotan semangat terus terasa makin parah. Helian Kong menarik napas, yang disebut kakak An tadi adalah Han Hwe, wakil Helian Kong untuk daerah Lemhia, yang membawahi keempat hangkun. Suatu yang unik, An Bwe ini selain sebagai hulu balang kawanan Gunung Hijau juga seorang perwira. Tinggi dalam tentara kerajaan. Ketika Jenderal Eng sebagai panglima 18 dermaga dibongkar pengkhianatannya dan dihukum, An Bwe menjadi Jenderal dan menggantikan Jenderal Eng menjadi panglima 18 dermaga titik. Di antara belasan panglima militer di Lemhia, barangkali tinggal kakak An satu-satunya yang masih bersemangat, kata Toan A.I.Liong. Ketika itulah Tok Pi Sinni agak terhuyung, namun berusaha berjalan tegak kembali. Helian Kong sempat melihatnya dan berdesis cemas, cuan puteri. Tok Pi Sinni memaksa diri tersenyum, tidak apa-apa, cuma agak kelelahan setelah bertarung dengan si raksasa Tibet tadi. Kupersilakan beristirahat di tempat ku cuan puteri, kata Toan A.I.Liong. Tadi ketika di tengah-tengah pasukan musuh, Tok Pi Sinni belum sempat memperhatikan satu persatu ke-26 orang anak buah Helian Kong. Kini ia menoleh ke arah orang yang menawarkan rumahnya itu, meskipun malam gelap, tapi bintang-bintang di langit ditambah ketajaman matanya membuat Tok Pi Sinni sempat memperhatikan. Orang pendek kecil itu. Tiba-tiba Tok Pi Sinni merasa pernah melihat orang itu, tetapi lupa entah kapan dan di mana. Sobat, kau ini siapa? Tanyanya. Toan A.I.Liong tahu dirinya mulai diingat oleh Tok Pi Sinni, meski samar-samar, jawabnya, saya pengawal istana semasa pemerintahan singkat Seri Baginda Tiongeng. Dulu di istana, saya sering melihat tuan puteri bersama-sama dengan tuan puteri Kong Hui. Tok Pi Sinni menarik napas mendengar nama, puteri Kong Hui. Nama aslinya ialah Tan Wan Wan, bekas pacar Helian Kong, namun melalui jalan yang berliku lalu menjadi matu-matu, tingkat tinggi pelangi kuning yang diselundupkan ke istana kerajaan Beng, bahkan menjadi selir kesayangan kaisar Chong Cheng. Ketika dinasti Beng ditumbangkan dan kaum pelangi kuning menguasai istana, Tan Wan Wan dihargai jasanya dan diberi gelar puteri Kong Hui. Kemudian Bu Sam Hui, panglima dinasti Beng yang menjaga perbatasan timur laut, yang sejak lama tergila-gila kepada kecantikan Tan Wan. Wan, tak segan-segan bersekutu. Dengan bala tentara mancu yang amat kuat untuk merebut kembali istana di Pak Hia Bu Sam Hui berhasil mendapatkan Tan Wan Wan sebagai istrinya. Tok Pi Sin Ni yang dulunya adalah Putri Tiang Ping berdiri pada posisi yang berlawanan dengan Tan Wan Wan, namun karena beberapa kali bicara dari hati ke hati, Putri Tiang Ping sebagai sesama wanita bersimpati mendengar riwayat Tan Wan Wan yang penuh kepahitan. Simpati yang unik karena terjalin antara dua wanita yang berada dalam golongan yang bermusuhan, dan masing-masing tetap membela golongannya masing-masing tetapi tanpa saling membenci, dalam kembang jelita peruntuh tahtai dan ii. Kini ketemu To'an. Ayi Liong, Tok Pi Sin Ni teringat kepada musuh golongannya sekaligus sahabat pribadinya itu. Entah bagaimana keadaannya sekarang ia pasti menderita batin menjadi istri Bu Sam Hui yang memerangi bangsa Han sendiri. Malam sudah larut di kota Lem Hia namun di malam selarut itu Kapten Eng Liong justru sedang bersiap-siap untuk pergi. Ang Syok Lan, istrinya, yang nampak lebih kurus dan lebih tua karena berita menghilangnya Ang Syok Sim tanpa kabar berita, bertanya, mau menemui peramal itu? Ya, bersama beberapa teman. Kabarnya peramal itu benar-benar dapat memberi tahu apa yang akan terjadi. Tolong tanyakan juga kepada peramal itu tentang nasib adikku, kata Ang Syok Lan sendu. Lah saudaraku, satu-satunya, sudah ku tanyakan ke kantor Kim Sai Piao Heng, perusahaan pengawalan Singa Emas, dan aku dipertemukan dengan yang namanya Jun Lip pemimpin rombongan waktu hilangnya Syok Sim. Dia menyesal sekali, namun benar-benar tak bisa menduga. Di mana Syok Sim sekarang? Karena itu, tolong tanyakan kepada si ahli Nujum. Baik, jawab Eng Leong ogah-ogahan karena sebenarnya ia menganggap adanya Ang Syok Sim di rumahnya hanya sebagai beban dan sudah tak banyak gunanya lagi. Sudah, aku berangkat dulu. Ditunggu teman-teman. Lalu menyelinaplah Eng Lejons keluar rumah. Bersama tiga orang temannya yang menunggu. Di depan rumah, ia menuju ke tempat peramal itu. Tempat si peramal ada di sebuah gang lain, sebuah rumah sewaan, sebab si peramal belum punya rumah di Lam Hiala menyebarkan berita dari mulut ke mulut bahwa ia baru saja turun gunung setelah bertapa sekian lama mempelajari rahasia-rahasia gaib. Katanya pula, begitu turun gunung, suatu petunjuk gaib menyuruhnya ke Lam Hiala, sebab di kota terbesar di daratan Cina itu sedang banyak orang-orang bingung yang membutuhkan tuntunan. Karena itulah si peramal laris dikunjungi orang yang banyak tanya soal rejeki, jodoh, karier, bahkan ada pembesar-pembesar kerajaan yang tanya bagaimana masa depan kerajaan Beng. Ketika Eng Liong dan teman-temannya datang, si peramal membukakan. Pintu itulah seorang lelaki tua berjanggut seperti kambing dengan jubah panjang. Maaf, cuan-tuan, aku hanya buka praktek sejak matahari. Terbit sampai matahari terbenam. Sekarang sudah larut malam dan... Eng Liong mendesak ke ambang pintu sambil tangannya menahan daun pintu supaya tidak ditutup. Katanya, kami perwira-perwira kerajaan. Sudah beberapa hari kami berniat mengunjungimu, tetapi tak ada waktu karena kesibukan. Baru malam ini kami sempat, masa kau mau menolak kami yang begitu mengagumi keahlian ramalanmu? Mendengar bahwa tamu-tamunya itu adalah perwira-perwira kerajaan, si tukang ramal tak berani menolak lagi. Dengan sikap agak terpaksa membukakan pintu dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk. Eng Liong berempat di bawah duduk ke sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda penujuman, dan di dinding ada rak yang penuh densan gambar dan... patung kecil dari hampir seratus makhluk, makhluk dongeng para... pangeran dan ratu langit dan panglima langit dan sebagainya. Setelah duduk semuanya, si peramal bertanya, Nah, di antara tuon-tuon berempat ini, siapa yang ada keperluan denganku? Kami berempat, semuanya. Kalau begitu siapa lebih dulu? Eng Liong dan ketiga kawannya berpandangan sebentar, Eng Liong minta persetujuan teman-temannya. Titik aku duluan ya. Ketiga temannya pun mengangguk setuju, sekalian mereka ingin lihat-lihat dulu bagaimana caranya si peramal meramalkan Eng Liong. Apostrofe. Pertama-tama si peramal tanya macam-macam dulu, tentang hari lahir Eng Liong, tempat lahirnya, rumahnya menghadap ke arah mana, dekat tempat kelahirannya ada gunung atau tidak dan di sebelah mananya. Ada sungai atau tidak, sionya apa, dekat rumahnya ada simpangan atau tidak, dan sebagainya. Dan setelah berteletelah sekian lama sampai membuat Eng Liong kesal, barulah si peramal tanya keperluan Eng Liong. Mula-mula Eng Liong dengan agak malu-malu sedikit menoleh ke arah teman-temannya, namun ia pun mengutarakan keperluannya tanpa tedeng aling-aling, aku mengabdi sebagai perwira kerajaan. Tetapi, belakangan ini kerajaan yang kami abdi nampaknya semakin lemah, semakin tenggelam, ancaman dari pihak mancu mustahil tertanggulangi, terlalu kuat. Kekuatan-kekuatan di dalam negeri sendiri malah kacau, tidak kompak. Aku jadi bingung akan masa depanku. Tolong tunjukkan aku jalan keluarnya. Si tukang ramal menyuruh Eng Liong mengocok. Potongan-potongan bambu lalu menebarkannya di meja. Eng Liong melakukannya. Si tukang ramal merenungi letak potongan-potongan bambu itu, lalu menarik napas. Apa yang kau ketahui tanya Eng Liong tegang. Si peramal menarik napas berat sambil taleng-geleng kepala membuat Eng Liong semakin tegang. Namun agak lega ketika mendengar kata-kata si peramal, semalam ku perhatikan bintang-bintang ku hitung-hitung, dengan menyesal ku beritahukan kepada cuan-cuan bahwa nasib dinasti. Beng yang di Lemhia sudah mendekati ujungnya. Itulah yang langit beritahukan kepada aku. Begitulah Eng Liong yang perwira dinasti Beng itu merasa lega mendengar yang suam nasibnya itu bukan dirinya melainkan dinasti yang di abinya. Itulah mental sebagian besar prajurit kerajaan di Lemhia saat itu, yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak ingin berkorban buat dinasti Beng. Eng Liong baik-baik menyimak. Kata-kata Seng peramal berikutnya. Koma ada jalan simpang di depanmu, Kapten Eng, kata si peramal. Kulihat dinasti Beng yang di Lemhia ini memang seperti kapal sedang tenggelam, namun kulihat di langit selatan ada cahaya mencorong terang. Di sana akan bangkit penerus dinasti yang jaya. Siapa yang mendukungnya akan ikut jaya? Saking bernafsunya untuk menyelamatkan masa depannya. Sendiri agar tidak tenggelam bersama dinasti Beng di Lemhia, Eng Liong bertanya, siapa penerus dinasti yang di selatan itu yang bakal jaya itu orang itu lahir di tahun naga, wajahnya agak persegi, kupingnya lebar, si peramal menjawab dengan memejaman matanya. Kulihat ia berdiri di atas mega dengan pedang terhunus, dengan gagah ia menghadang naga berkuku lima yang datang dari utara, ya, kulihat jelas, rembulan dan matahari menaunginya. Saking takjubnya, Eng Liong sampai tak menyadari kata-kata seng peramal itu berbau propaganda. Yang dimaksud naga berkuku lima dari utara itu siapa lagi kalau bukan kerajaan mancu dan rembulan serta matahari adalah lambang dinasti Beng. Namun siapakah orang yang lahir di tahun naga, berwajah persegi dan berkuping lebar bagi kalangan penujuman, wajah persegi dan berkuping lebar sering dianggap. Tanda-tanda orang bakal berderaja tinggi. Selagi Eng Liong bingung menafsirkan orang yang hendak dijadikannya junjungan baru itu, salah seorang teman Eng Liong berdesis, orang itu adalah pangeran Chu Ye Ulong alias Luong, disyaohin. Si peramal berlagak tidak tahu, entahlah, petunjuk gaib yang kuterima tidak memberi nama orang itu. Lalu si peramal membuka matanya, dan berkata kepada Eng Liong, Nah, itulah, kapten. Eng, kalau kau ingin tahu kemana kau harus melangkahkan kaki menapaki masa depan. Ada pilihan di depanmu, terserah kau pilih jalan yang mana. Eng Liong sudah memilih dalam hatinya, namun sudah tentu ia tidak mengucapkannya. Terang-terangan, kurang pantas. Kemudian ia membayar tarif ramalan itu ia ingat kata-kata istrinya untuk menanyakan soal Ang Syok Sim, namun ia tidak ingin membuang uang tambahan untuk itulah memang tak terlalu. Pusing akan nasib Pang Syok Sim. Habis Eng Liong, yang lain-lainnya pun diramal. Ternyata, pertanyaan-pertanyaannya sama pada garis besarnya. Bagaimana masa depan mereka kalau dinasti Beng ambruk? Jawaban si peramal pun kurang lebih sama meski dengan bahasa aneh yang kurang lebih mengarahkan untuk mengabdi saja kepada Pangeran Luong. Yang menurut Ramalan, dialah yang akan jaya mengalahkan mancu dan memulihkan kebesaran dinasti Beng. Setelah mendapat jawaban pasti untuk masa depan mereka, keempat orang itu berpamitan. Namun ada seorang yang keluar paling akhir dari rumah si peramal, dan sebelum keluar dia sempat membisiki si peramal tanpa dilihat oleh teman-temannya, gayamu bagus, seperti peramal hebat sungguhan. Bawa lebih banyak perwira-perwira kemari. SSST, jangan keras-keras. Komisiku? Kusimpankan, jangan khawatir. Demikianlah, antara lain melalui peramal ini menyebarlah di kalangan prajurit di Lemhia tentang Kaisar di Lemhia yang habis takdirnya serta Pangeran. Luong alias Cuye Uliong yang naik bintangnya. Sebagai akibatnya ialah merosotnya. Semangat para prajurit di Lemhia, apalagi mendengar berita tentang makin dekatnya pasukan mancu di bawah Jenderal Kim Sun Oh yang berjumlah besar, terlatih, bersenjata lengkap dan lebih-lebih lagi menurut para peramal di berkati langit. Yang dengan gigih membangkitkan kembali semangat para prajurit adalah Jenderal An BWE, Panglima 18 Dermaga, yang juga wakil Helian Kong untuk wilayah Lemhia itu. An BWE juga menerima laporan dari informan-informannya tentang munculnya beberapa peramal tiban yang menyebarkan ramalan-ramalan yang mengecutkan hati. An BWE ingin membekuk peramal-peramal itu, namun wilayah ibu kota itu bukan daerah kewenangannya. Kewenangan An BWE hanya di 18 Dermaga sepanjang sungai besar. Pernah An BWE membicarakan soal itu dengan rekannya Panglima Garnison Ibu Kota, agar peramal-peramal itu ditangkap dan dilucuti kebohongannya. Namun setelah bicara sekian lama, gelagatnya Panglima Garnison Ibu Kota itu pun sudah terpengaruh oleh ramalan yang beredar luas, mungkin juga sudah mengunjungi seorang peramal yang menanggapi anjuran An BWE dengan basa-basi saja, dan tak ada tindak lanjutnya. An BWE masjul sekali, upaya maksimalnya ialah dengan menjaga dan meningkatkan semangat prajurit-prajuritnya sendiri, mengingatkan bahwa prajurit-prajuritnya tidak berjuang sendiri melainkan bersama kawan-kawan dari Pegunungan Hijau yang banyak jumlahnya, juga bahu-membahu dengan rakyat dari kampung-kampung nelayan yang mulai berlatih kemiliteran. Kalau rakyat biasa yang sehari-harinya hidup susah saja merasa begitu, terpanggil menyiapkan diri membelat tanah air, apalagi kita yang berseragam dan mengaku. Sebagai benteng negara, jangan kita kalah semangat dari mereka, demikian An BWE. Membakar hati prajurit-prajuritnya yang jumlahnya tidak sampai 20 ribu orang, setiap kali hendak menyuruh prajurit-prajuritnya berlatih. Suatu kali akan kita buktikan di Medan Laga bahwa prajurit-prajurit Mancu itu bukannya hantu-hantu berkepala tiga dan bertangan enam. Suatu pasukan berkuda Mancu, dalam gerak cepat tiba-tiba, keluar dari benteng alam lalu menyerbu dermaga paling barat dari rangkaian 18 dermaga yang menjadi tanggung jawab Jenderal An BWE. Seribu orang prajurit dinasti Beng yang mempertahankan dermaga itu melawan mati-matian, dibantu kaum Gunung Hijau serta rakyat yang sekian lama sudah dilatih oleh kaum Gunung Hijau. Meski rakyat sudah dilatih, namun mereka tidak diturunkan di garis depan yang paling gawat, di mana pertarungan jarak dekat seorang melawan seorang. Rakyat yang terlatih itu hanya berada di garis belakang sambil melakukan perlawanan jarak jauh dengan panah, lembing dan alat-alat pelontar batu dari bambu, juga batu-batu sebesar kepala yang diberi tali lalu diputar-putar dan dilontarkan jauh-jauh bersama-sama talinya. Para penduduk di kampung nelayan itu belum dilatih melontarkan lembing, sebab latihannya akan lebih lama sedangkan waktunya sudah mendesak. Perlawanan Penduduk terlatih itu lumayan mengganggu juga untuk barisan belakang musuh, sehingga barisan belakang musuh seolah tidak dapat mengalir lancar membantu garis depan. Apalagi kemudian ada penduduk desa yang mendapat gagasan untuk membalut batu-batu yang dilontarkan itu dengan kain perca atau ijuk yang direnam arak lalu dinyalakan api, ada juga yang melontarkan bukan batu melainkan guci arak bermulut sempit yang diisi penuh arak atau minyak, mulut sempitnya disumbat kain yang dinyalakan, yang setelah dilontarkan lalu pecah dan membuat kobaran api besar di tengah-tengah barisan belakang musuh. Untuk itu, tentu ladang sayuran penduduk di sekitar kampung jadi korban api, tetapi penduduk kampung harus merelakannya demi mempertahankan dermaga di kampung mereka. Mereka menyadari pentingnya dermaga itu bagi keselamatan negeri mereka. Sedangkan di pinggiran desa, kebun-kebun sayur penduduk sudah jadi palagan antara pasukan mancu melawan gabungan tentara dinasti Beng dan kaum gunung hijau yang bahu-membahu, bahkan empang-empang ikan yang dangkal pun jadi ajang perkelahian jarak dekat. Beberapa mayat dari kedua pihak sudah terapung-apung di air empang, darah mereka memerahkan air empang. Pasukan mancu itu datang berkuda untuk mempercepat gerak mereka menempuh jarak. Namun tiba di pinggir desa dan tahu medannya tidak cocok untuk penempatan berkuda, mereka berlompatan turun dari kuda dan bertarung di darat. Panglima mancu yang memimpin serangan itu bukan orang mancu asli Teteh tapi orang Tibet bernama Kulpa, murid Bung Sukim Kong Lama. Tubuhnya sedang-sedang saja, namun ilmu 9 gajah ajaran gurunya sudah merasuk ke tubuhnya sehingga ia punya tenaga besar yang melebihi batas-batas kenormalan, bahkan sudah cenderung kekegaiban. Senjatanya ialah sepasang tongkat gada yang terbuat dari emas. Kedua gadanya itu dibentuk dalam wujud patung sepasang makhluk gaib yang dipuja Kulpa yang dipercayainya memberi kekuatan. Karena itulah sepasang gada emas berbentuk patung yang berat bobotnya itu bergerak seringan sepasang lalat bel terbangan saja. Sepak terjangkul pada lampalagan membuat ia seperti seekor singa yang buas berada. Di tengah-tengah kawanan biri-biri gemuk yang lemah. Sepasang gadanya main keperuk ke kiri kanan dan korban-korban di pihak musuh pun berjatuhan. Bahkan kalau ada yang menangkis gadanya dengan tameng maka tamengnya remuk beserta lengan yang memegangi tameng itu. Titik demikianlah Kulpa memanfaatkan tombak yang tak tertahan dari pasukan yang dipimpinnya, yang terus mendesak ke pintu gerbang kampung. Tetapi hangkun dari kaum gunung hijau di kampung itu, yang bernama Tek Bikian dan berjulukan Toong, si Raja Kelinci, tak membiarkan Kulpa mengamuk semaunya. Tek Bikian ini bertubuh kurus, namun punya kelincahan dan kecepatan gerak yang istimewa sebab setiap ada waktu luang ia berlatih berlari-lari cepat naik turun bukit. Kelincahannya yang membuat ia digelari si Raja Kelinci. Senjatanya ialah sebatang tombak berbobot ringan dengan ujung tombak yang tipis dan amat tajam. Jadi titik hampir dalam segala hal, si Raja Kelinci ini kebalikannya Kulpa. Terima kasih telah menonton!